Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Keluarga Palem Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Rekomendasi tempat wisata yang ada di wilayah Terenggale Di sini ada 5 tempat yang kami rekomendasikan Yang pertama ada Pantai Konang Yang kedua ada Kolam Renang Permai Yang ketiga ada Pantai Pelang Yang keempat ada Goa Lowo Dan yang kelima ada Pantai Pasir Puli Nah, ada apa saja di kelima tempat wisata tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini Akan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar tempat wisata di wilayah Terenggale Untuk rekomendasikan wisata yang pertama Di sini ada Pantai Konang Pantai Konang ini berlokasi di daerah Sekorejo Meteng, Panggul, Kabupaten Terenggale, Jawa Timur Salah satu yang menarik di pantai ini adalah Tiket maksudnya gratis Di sini kita hanya bayar pada kedentaraan saja Bagi Anda yang gemar dengan makanan olahan seafood Di sini ada banyak warung yang tersedia di depan pantai Untuk harganya relatif terjangkau Karena lokasi pantai ini berdekatan dengan pasar ikan Pantai ini memiliki omba yang cukup besar Terutama ketika memasuki sore hari Jadi bagi Anda yang membawa anak-anak ketika bermain di pantai Harap berhati-hati Karena biasanya ada omba yang cukup besar Yang datang bersama dengan gelombang pasang Untuk kasih salat menuju ke lokasi ini sudah sangat memadai Lokasi ini bisa diakses dengan berbagai armada Bagi Anda yang membawa kendaraan seperti mobil Tidak perlu khawatir Karena di sini untuk lokasi parkirnya juga luas Jika berkunjung ke pantai konang ini Salah satu menu yang wajib Anda cicipi adalah menu ikan bakarnya Karena di pantai konang ini terkenal dengan berbagai warung Yang menyajikan berbagai bantuan sajian ikan bakar yang lezat Selain itu untuk masalah harganya juga relatif terjangkau Untuk bulan April tahun 2021 ini Lokasi wisata pantai konang ini sudah mulai beroperasi Tapi tentu saja dengan tetap perhatikan protokol kesehatan Untuk rekomendasi wisata yang kedua Di sini ada kolam renang permai Kolam renang permai ini berada di pusat kota Terenggale Ini sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari tempat wisata di wilayah Terenggale Tetapi tidak ingin terlalu jauh dari pusat kota Untuk lokasinya ini jadi satu dengan hotel Bukit Jaspermai Hotel Bukit Jaspermai sendiri bisa dibilang merupakan salah satu hotel terbesar di wilayah Terenggale Selain menyediakan kolam renang di tempat ini juga menyediakan pusat perbelanjaan Sehingga bagi Anda yang sedang berwisata di wilayah Terenggale Selain bisa mengajak anak Anda bermain di kolam renang Di sini Anda juga bisa mampir untuk membeli oleh khas Terenggale Untuk harga tiket masuknya sendiri juga sangat terjangkau Kolam renang ini tiket masuknya hanya sebesar Rp10.000 Hanya saja saat pandemi kemarin sempat ada pembatasan untuk jumlah pengunjung di kolam renang ini Untuk saat ini kemungkinan besar aktivitas kolam renangnya sudah mulai normal kembali Untuk rekomendas wisata yang ketiga Di sini ada wisata pandai pelang Untuk tiket masuknya di sini sangat murah sekali Hanya Rp10.000 per orang Untuk anak-anak tiketnya hanya sebesar Rp8.000 Untuk fasilitasnya juga sangat lengkap Mulai dari toilet, kantin, hingga musola Semuanya tersedia di sini Bagi Anda yang menyukai camping Di tempat ini juga menyediakan lokasi camping bersama keluarga Untuk lokasinya juga sangat asri Tidak terlalu panas Karena terdapat banyak pohon rindang Lokasi pantainya sendiri sangat mudah diakses Bagi Anda yang membawa kendaraan berutama 4 Tidak perlu khawatir Karena untuk lokasi parkernya ini sangat luas Pantai pelang ini sebenarnya masih satu wilayah dengan pantai konang Karena sama-sama berada di wilayah Panggul Hanya saja bedanya kalau pantai pelang ini berada di desa Wonocoyo Untuk pantainya sendiri Di sini milik karakter pantai pasir putih Dengan kondisi pantainya yang sangat bersih Ini merupakan salah satu tempat yang paling kami rekomendasikan Untuk Anda kunjungi ketika Anda berkunjung di wilayah Tenggale Hanya saja emang lokasinya agak jauh dari pusat kota Tenggale Untuk perjalanannya masih memerlukan waktu Antara 1,5 jam hingga 2 jam Selain itu untuk kontur jalanannya juga naik turun Tapi semua itu terbayarkan dengan pemandangan alam yang sangat indah Untuk bulan April 2021 ini Lokasi wisata Pantai Pelang sudah mulai beroperasi Hanya saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Untuk rekomendasikan wisata yang keempat Di sini ada Gua Lawo Tempat wisata Gua Lawo ini berlokasi di daerah Kambi Watu Agung, Watu Limoh, Kabupaten Terenggale, Jawa Timur Gua Lawo dalam bahasa Jawa artinya merupakan Gua Kelelawar Meskipun lokasi ini dulunya merupakan tempat tinggal atau habitat kelelawar Tetapi saat ini lokasinya tidak terlalu menyeramkan Karena didesain dengan sangat menarik Di tempat ini juga sudah disiakan berbagai lampu warna-warni Sehingga membuat tampilannya menjadi lebih cantik Gua Lawo ini aksesnya sangat banyak sekali Akan bisa dibilang untuk jalan masuk menuju gua ini seperti di tata ujung Karena Gua Lawo ini merupakan salah satu gua yang terpajang di Asia Tenggara Meskipun sudah dirata dengan sangat menarik Tetapi untuk habitat kelelawarnya tetap berjaga dengan sangat baik Hanya saja selama pandemi ini Untuk Gua Lawo ditutup untuk umum Sampai di bulan April 2021 ini Untuk lokasi wisata Gua Lawo masih tutup Sebenarnya disini Anda masih tetap bisa masuk Hanya saja untuk lampunya ini tidak nyala Sehingga bagi Anda yang nekat masuk agak menyeramkan juga Karena dikhawatirkan akan tersesat di dalam Gua Lawo ini Tapi jika nanti kondisi pandemi sudah selesai Dan Gua Lawo kembali dibuka Maka lokasi wisata ini merupakan salah satu yang paling kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi Karena pemandangan alamnya luar biasa menarik Untuk rekomendasi wisata yang kelima Disini ada Pantai Pasir Putih Pantai Pasir Putih ini berlokasi di daerah Karanggongso Tasik Madu, Watelimoh, Kabupaten Perenggalek, Jawa Timur Sesuai dengan namanya Pantai ini memiliki pasir putih khas untuk Pantai Selatan Untuk bulan April 2021 ini Lokasi wisata Pantai Pasir Putih sudah mulai dibuka Setelah sebelumnya agak lama ditutup Di tempat ini fasilitasnya juga sangat lengkap Mulai dari toilet, kemudian tempat dimakan Hingga kemosola juga semuanya disedia Salah satu yang menjadi ciri khas dari pantai ini adalah Terdapat banyak perahu Disini Anda bisa menyewa perahu Untuk mengelilingi pantai Serta berbagai objek wisata yang terletak di sekitar pantai ini Dengan perahu ini kita akan diajak Untuk melilingi berbagai spot wisata menarik yang ada di sekitar Pantai Pasir Putih ini Di antaranya ada Rumah Apu Kemudian ada Pulau Mutiara Ada Pulau Rembeng Dan juga berbagai objek wisata Batu Karang Untuk tarif perahunya ini Dipatau antara Rp 175.000 hingga Rp 250.000 Tergantung dengan lokasi wisata yang ingin kita kunjungi Tapi bagi Anda yang tidak ingin naik perahu Disini Anda tetap bisa menikmati keindahan pantai dengan bermain di pasir Atau bisa juga dengan menikmati berbagai sajian makanan Yang tersedia di warung yang ada di sekitar pantai Nah kurang lebih itulah rekomentasi tempat wisata yang ada di wilayah Terenggalek Berhubung lokasinya berada di dekat pantai Sehingga untuk rekomendasinya ini lebih banyak ditomotasi oleh pantai Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk berkunjung Atau berlibur di wilayah Terenggalek Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai rekomendasi tempat wisata di wilayah mana Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa klik like, subscribe Dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Semoga waktu Anda bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh